Punya hobi memelihara kucing? Ingin menghasilkan uang melalui hobi kamu tersebut? Simak informasi bisnis unik memelihara kucing ras yang berpotensi menghasilkan uang puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Halo dan selamat datang kembali di Kucing Moleo. Pada kesempatan kali ini, Kucing Moleo akan berbagi informasi menarik tentang peluang bisnis memelihara kucing yang bisa menjadi sumber utama penghasilan kamu. Tahukah kamu, memelihara kucing bisa mendatangkan rejeki bagi yang memeliharanya? Apalagi kamu memiliki hobi memelihara kucing khususnya kucing ras bisa menjadi sumber penghasilan utama. Pasalnya kucing ras seperti kucing Persia, BSH, kucing Angora, kucing Bengal, Mainpun dan lainnya yang nilai jualnya hingga mencapai jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Sebelum kita bahas mengenai peluang bisnisnya mari kita bedah data-data terkait jumlah pecinta hewan peliharaan khususnya kucing. Dilansir dari ayojogja.com, angka kepemilikan kucing di Indonesia naik secara signifikan setiap tahunnya. Jumlah pemilik kucing di Indonesia mengalami peningkatan pesat. Saat ini, angka kepemilikan kucing di tanah air sebesar 37 persen, melebihi kepemilikan anjing yang hanya 16 persen. Hal ini membuat Indonesia berbeda dengan negara Asia lainnya, di mana anjing tetap menjadi hewan peliharaan utama. Dikutip dari ayojogja.com, data-data tersebut juga didukung dengan semakin ramainya akun media sosial untuk nama kucing peliharaan mereka. Akun media sosial tersebut di antaranya akun Youtube dan Instagram mereka seperti kucing Cemara, kucing Omwepe, kucing Yatim dan lain-lain. Di antara akun media sosial tersebut bahkan memiliki jumlah subscriber dan follower yang sangat besar hingga ribuan subscriber. Bahkan di Facebook terdapat banyak grup-grup khusus pecinta kucing yang anggotanya juga mencapai ribuan. Hal tersebut juga menandakan bahwa jumlah pecinta kucing di Indonesia sangat besar dan potensial untuk mengembangkan bisnis kateri atau peternak kucing. Lalu bagaimana bisnis peternak kucing ini sangat menjanjikan? Kucing Ras Persia, BSH dan kucing Ras jenis lainnya terutama kucing import memiliki harga yang sangat tinggi bahkan mencapai puluhan juta rupiah. Tak heran membuka usaha peternakan kucing tentu sangat menjanjikan untuk ditekuni. Semakin mudahnya ekspedisi atau pengiriman hewan peliharaan di Indonesia yang semakin berkembang, tentu sangat memudahkan dalam pengiriman hewan peliharaan terutama kucing. Kucing yang dikirim dikemas sedemikian sehingga kucing sampai ke tempat tujuan dengan aman. Nah, pada kesempatan kali ini kucing Moleo mau mengajak pecinta kucing untuk mengecek harga kucing ras di marketplace. Kita mulai dari Tokopedia, harga kucing Persia anakan di Tokopedia, berkisar antara 1 juta hingga 3 juta rupiah. Harga tersebut tergantung jilis kucing Persia bulu pendek atau kucing Persia bulu panjang. Sedangkan untuk harga kucing Ragdoll bisa mencapai hampir 5 juta rupiah. Selanjutnya untuk kucing jenis BSH. Harga kucing BSH anakan dijual di Tokopedia mulai dari 9 juta hingga 40 juta rupiah. Cukup mahal ya? Harga kucing BSH tersebut adalah harga untuk kucing BSH non-pedigri atau tanpa sertifikat ya? Untuk harga kucing BSH pedigri tentu lebih mahal. Selanjutnya kita cek harga kucing Persia di Shopee. Harga kucing Persia di Shopee cukup beragam mulai dari 500 ribu hingga 2 jutaan. Namun untuk ras murni tentu lebih mahal namun untuk kucing Persia medium harganya berkisar antara 200 ribu sampai dengan 1 jutaan tergantung jenis kucingnya. Selanjutnya harga kucing BSH di Shopee tidak banyak pilihan, kemungkinan pasar untuk kucing masih sangat terbuka karena penjual masih sedikit sekali. Kalaupun ada kucing BSH dijual itu merupakan kucing BSH lokal yang harganya sekitar 3 taan ke atas. Selanjutnya teman-teman pecinta kucing bisa cek sendiri harga kucing di sosial media seperti Facebook, Instagram dan lain-lain. Untuk harga biasanya bervariasi tergantung jenis kucing dan warna bulunya. Semakin unik maka harganya akan semakin mahal. Sangat potensial bukan? Jadi kapan lagi bisa menghasilkan uang hanya dari hobi memelihara kucing? Tentu saja perlu belajar bagaimana memulai membuka bisnisnya. Silahkan mencoba ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax